Salam jumpa pemirsa, saya Bernadetta Ginting hadir menemani aktivitas Anda dengan serangkaian informasi kriminal aktual dan menarik baik dari Jakarta maupun daerah. Selain dua informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting lainnya termasuk lamaran ditolak seorang pria menculik anak kekasihnya yang masih bayi. Dan pemirsa inilah polis lain selengkapnya. Kita awali polis lain hari ini dari penyergapan komplotan pencuri ponsel di Kembangan Jakarta Barat. Di Pasuruan, Jawa Timur, maling motor bermodus jadi pemulung tertangkap tangan dan dihakimi warga. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, pasangan kakek nenek menjadi korban penjamretan, usai ambil mengambil uang di ATM. Tim Muser Posek Kembangan meringkus pelaku pencurian ponsel yang merusakan para pekerja bangunan dan warga di kawasan Meruya, Kembangan Jakarta Barat. Tanpa perlawanan, MA ditangkap saat sedang duduk di balai warga. Petugas menggeledah MA dan menemukan dua unit ponsel hasil curian. Penangkapan pelaku berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas rumah warga di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Dua pelaku merampas ponsel milik pekerja bangunan, lalu dengan santai melarikan diri. Dalam sebulan, pelaku beraksi di wilayah Jakarta Barat dan beberapa wilayah di Jakarta Pusat. MA bisa mendapatkan 10 unit ponsel curian dalam waktu satu hari. Memang kita pelajari dari laporan-laporan, ciri-cirinya sesuai karena ada beberapa, ada TKP yang sebelumnya terponitor CCTV. Namun untuk ciri-ciri fisiknya memang sudah berubah dari cat rambut, jadi kita agak membutuhkan waktu untuk penyelidikan. Dan sekarang sudah berhasil kita amankan. Guna kepentingan lebih lanjut, pelaku diperiksa intensif di Polsek Kembangan. Petugas memburu satu pelaku lain yang identitasnya telah dikantongi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, INews melaporkan.